Intro Persilas Asad Jakarta Timur mengikuti kejuaraan pencaksilat Jakarta Timur Open yang digelar oleh pengurus Ipsi Jakarta Timur. Kegiatan tersebut digelar sejak 25 Januari hingga 4 Februari 2024 di panembokan PW Persilas Asad Jakarta Timur. Ketua Ipsi Jakarta Timur, Porseda Risman, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Pencaksilat merupakan warisan budaya kita. Jadi tentunya pencaksilat itu adalah budaya asli Indonesia. Jadi pastinya kita harus melestarikan, apalagi sekarang kita sudah diakui dunia. Pencaksilat itu adalah budaya Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh 275 atlet usia dini dan prarmaja, serta 100 atlet yang berasal dari berbagai perguruan pencaksilat sejakarta timur, salah satunya Persilas Asad. Pengurus Provinsi Persilas Asad DKI Jakarta, Sani Agung Widodo, mengatakan pengurus kota Persilas Asad Jakarta Timur mengirimkan atlet terbaik Persilas Asad untuk mengikuti dua kategori, yakni kategori sirkuit dan kategori open. Kalau yang di sirkuit itu kita mengirimkan dari Pengkot Persilas Asad Jakarta Timur itu ada tujuh atlet. Kalau sirkuit sistemnya pool, semua ketemu. Terus kemudian kalau yang open itu berarti yang sekitar SD, SMP, itu yang mengirimkan dari Milhaji Roshidin. Jadi memang kita mengirimkan ada dua, yang di open juga di sirkuit. Diharapkan dengan adanya kejuaraan ini dapat menjaring atlet terbaik yang akan mewakili DKI Jakarta menuju persiapan PON, POPNAS, dan POMNAS mendatang. Terima kasih telah menonton!